Langkah-langkah konkret yang telah diakukan pemerintah antaranya adalah pengendalian harga komoditi pokok seperti BPM dan pangan, kemudian pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, dan yang ketiga pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk mendorong pemanfaatan biodiesel 15 persen sehingga dapat mengurangi impor BPM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan dari melemahnya ekonomi nasional. Perlu kami sampaikan bahwa pemberdayaan usaha mikro dan kecil telah diberikan penyaluran kredit usaha rakyat dengan tingkat suku bunga yang rendah, yang dulunya 22-23 persen menjadi 12 persen yang disubsidi dari pemerintah. Kemudian, percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan secara padat karya, dan juga penambahan alokasi beras sejahtera, rastra, bulan 13 dan bulan 14 artinya ada tambahan selama dua bulan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.